Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Rafa TV Saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Center Uwin Raden Pata, Palembang Tepatnya 5 Maret 2024 Sedang terlaksananya acara Yudisium ke-88 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Berikut beritanya Yudisium ke-88 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Yang dilaksanakan di gedung Akademik Center Uwin Raden Pata, Palembang Pada Selasa 5 Maret 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Wakil Dekan 1, Peserta Yudisium dan para wali yang mendampingi Kegiatan Yudisium ini diisi dengan proses pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa setadinya Terdapat 368 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan, Dr. Muhammad Fauzi MAG mengatakan Bahwa banyak alumni memiliki keunggulan keagamaan, memiliki skill sosial yang bagus sehingga dapat bersaing di dunia pekerjaan setelah mereka menyelesaikan pendidikan sarjana Bahkan, mereka dapat melanjutkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka Fathima Tuzahra sebagai salah satu mahasiswa berprestasi tingkat prodi mengatakan Dia menerapkan konsisten dalam mengatur waktu belajar, bermain, dan bekerja Dan tak lupa minta restu orang tua Dengan tepatnya mendapat predikat mahasiswa berprestasi tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT Baik, terima kasih pertanyaan, kalau rasanya yang pasti pertama yang bersyukur kepada Allah SWT Karena kita harus mengatur bagaimana waktu kita harus belajar Pertama, karena terakhir bagaimana waktu kita harus belajar Dan terbaiki kaki-kaki dan pasti bahagia Karena disini bukan bahagia untuk diri, tapi juga untuk orang tua Orang tua, 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 orang tua Dan selanjutnya, apa sih khasih kesehatan Jadinya akan bisa berjalan-jadinya dengan kesehatan Kalau kesehatannya sebenarnya tidak banyak Yang pasti itu pertama kita harus bisa manage waktu itu, karena kita harus mengatur gimana waktu itu kita harus belajar, kita harus bekerja dan juga bermain. Karena kalau kita harus belajar, belajar-belajar pasti itu akan diisi dan usap. Kita juga harus punya waktu untuk membantu, untuk organisasi dan juga keluarga. Dan yang pasti jangan lupa itu doa-doa satu orang tua, dan juga terima kasih pelajaran yang ada, karena kalau belajar yang tidak diulang itu harusnya. Demikian berita yang dapat kami sampaikan bersama saya Prenci Aldo dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.